Kita ke informasi jelang pemilu pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye di Batam Kepulauan Riau dan Anies menyapa para pedagang dan relawan di Pasar Tos 3000 Jodoh. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye terbatas di Batam Kepulauan Riau dengan mengunjungi para pedagang dan relawan yang berada di Pasar Tos 3000 Jodoh, Kecamatan Lubuk Bajak. Kunjungan Anies ke Pasar Sentral di Kota Batam ini mendapat sambutan meriah dari para relawan dan warga yang telah memadati area pasar sejak Jumat pagi. Tidak hanya itu, mereka juga rela berdesak-desakan hanya untuk dapat menyalami dan bersuaf foto dengan Anies yang didampingi oleh istrinya Ferry Farhati. Di setelah-setelah kunjungannya, Anies menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang sekaligus menyelamatkan program Bansos Plus yang merupakan salah satu program unggulan dari Paslon Anies Muhaimin. Lalu kami juga sampaikan di sini, program Bansos akan menyalami perubahan menjadi Bansos Plus. Bansos Plus itu artinya jumlahnya ditingkatkan, kemudian penerimanya banyak yang sebenarnya berhak tapi belum mendapatkan, mereka akan mendapatkan, yang ketiga akan ada pendampingan. Dengan begitu Bansos Plus ini akan memberikan manfaat lebih besar dan akan membekali agar bisa memulai kegiatan wira usaha supaya bisa naik kelas. Usai mengunjungi Pasar Tos 3000 Jodoh, Anies rencananya akan melanjutkan agenda kampanyenya ke kawasan MTC Batu Besar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Anews melaporkan.